Tapi, kalau ini termanage dengan baik, terkonsep dengan baik, ini menjadi salah satu pesan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang membuka atau yang mengadakan buka bersama. Pembahasan-pembahasan kita itu kadang yang terlupakan, tetapi kita mendapatkan kembali. Jadi, kita sama-sama belajar bersama. Ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, di lingkungan kita ataupun di masyarakat kita itu sekarang kan ngetren-ngetrennya acara bukber ya, buka bersama. Dari pandangan ataupun sepengetahuan mestergi itu bagaimana, kira-kira misalkan acara bukber itu lebih banyak bodorotnya atau lebih banyak manfaatnya seperti itu. Terima kasih Mr. Danang ya, ini juga buat bahan pelajaran untuk kita bersama ya, bahwa memang ketika datang bulan Ramadan, pasti yang terpikirkan kapan kita bukber dan dimana kita bukber. Itu pertanyaannya, hampir mungkin semuanya juga salah seperti itu. Tapi biasanya begini Mr., terkadang ketika buka bersama itu tidak dikelola dengan baik, tidak termanage dengan baik, maka yang akan muncul lebih banyak mudorotnya. Contoh misalnya, ketika dia buka bersama di salah satu rumah makan lah ya, rumah makan besar atau dimanapun itu, buka bersama makan lagi, hampir mayoritas mungkin kebanyakan sampai meninggalkan sholat tarawihnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Karena mementingkan buka bersama ya. Buka bersama ya. Gitu. Jadi ini yang tidak terpelola dengan baik atau tidak termanage dengan baik. Tapi, nah ada tapi nya, kalau ini termanage dengan baik, terkonsep dengan baik, ini menjadi salah satu pesan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang membuka atau yang mengadakan buka bersama. Bagaimana itu? Jadi Rasulullah SAW itu, ini diriwatkan dalam hadis yang sahih ya, dari Anas. Jadi hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Anas, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu, Jadi Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Jadi salah satu sahabat. Baja Nabi khubzin wa zaytin pak akala. Kemudian disuguhkan, dihidangkan khubzin wa zayt, roti dan zaytun. Nah orang-orang sana itu biasa makan rati dengan zaytun. Kalau kita, minyak zaytun itu sangat sayang ya. Padahal itu jadi makanan yang memang mewah untuk mereka. Kalau di sini mahal. Jadi Nabi Muhammad disuguhkan makanan khubzin wa zaytin. Jadi dengan roti dan minyak zaytun. Kemudian pak akala. Dimakan. Setelah memakan itu, Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan. Telah berbuka di rumahmu ini orang-orang yang berpuasa. Kemudian telah memakan. Makanan-makanan kalian ini adalah abror. Abror itu adalah jama' dari kata bir. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Wa sallat alaikumul mahaikah. Dan kalian itu sedang didoakan oleh para malaikat. Subhanallah ya. Jadi orang-orang yang menghidangkan makanan. Untuk mereka yang berbuka puasa. Pada dasarnya. Mereka sedang didoakan. Penuh kebaikan oleh para malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin nanti. Kalau ada yang mau mengundang tim Al-Qicana untuk buka puasa bersama. Boleh ya. Boleh. Karena akan didoakan oleh malaikat juga. Karena akan didoakan oleh malaikat juga. Iya. Jadi kalau kita mengetahui ilmunya. Jadi kan enak ya. Jadi kalau buku beri itu. Bagaimana aturannya. Apa-apa saja yang nanti bisa membatalkan. Bukan membatalkan. Bisa mengurangi nilai dari puasanya itu sendiri. Ya. Seperti yang tadi di awal kita sampaikan di episode yang pertama ya. Jangan sampai puasa kita. Tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tadi. Batasan-batasan yang bisa menghilangkan pahala puasa itu. Kita langgar. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadikan alasan. Suatu ibadah untuk meninggalkan ibadah yang lainnya. Itu yang tidak baik sebenarnya ya. Oke. Baik itu suatu hal yang. Harusnya sudah mulai kita kurangi ya. Hal seperti itu. Betul. Karena tadi sudah disampaikan bahwa. Hal seperti itu akan mengurangi dari makna dan puasa itu sendiri. Ya. Terima kasih telah menonton!